Halo guys ketemu lagi di channelnya usahamandiri kita kali ini kita akan unboxing ini ya LG E4 tahun 2019 Oke guys sebelumnya sudah saya buka ini dari boxnya ya ini tulisannya do not accept if sil is broken aja dibuka sila rusak Oke ini ini tanggal lima eh bulan 25 tanggal 22 2020 ini dari anu ya dari pengiriman dari gad Indonesia yang ada di Korea ya harganya ini seratus tujuh puluh ribu won atau sekitar satu juta lapan ratus lima puluh kalau di rupiahkan ya ini produksi nah produksinya tadi lihat kok oh ini 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 produksinya sebentar sebentar ini ya guys produksinya 2019 bulan lima ya berarti ya setahunan lah setahunan ini baru ya beratnya 932 gram 0,932 ini nomor IMEI nya modelnya X420N 5V 1,2A oke kita buka ya isinya ini isinya isinya HP ya HP ya HP 1 ini HP masih tulisan Korea ya lg yang punya korea pun made innya made in China ya kalau yang made in Korea sendiri itu diekspor ke Eropa sama ke USA kenapa kok diekspor ke sana itu nilai tukarnya ke uang korea itu lebih besar korea pun juga gak mau rugi loh ya ya otomatis diproduksi di luar korea biar dapat cost yang murah sementara yang diproduksi di korea sendiri di jual ke Eropa sama USA ini buku panduannya ya kandan sayong selmyongso terus ini welcome back dari SK Telekom dapat ini aja chest sama kabel sama kupingan sama headset headsetnya seperti ini ya headsetnya kayak headset murahan gitu loh gak gak yang bagus kayaknya ya ini aja isinya sementara belum masukin kartu ya karena untuk keperluan unboxing aja ini coba saya hidupkan masih ada nah ini udah muncul di layarnya X4 LG X4 tenang guys masih ada beberapa HP itu dilaci A51 Gen2 sama nanti di A10e nanti di unboxing di review ya terus sama apa kayaknya masih ada beberapa kok nanti-nanti tak tunjukin oke ini ya HPnya tadi LG belum belum terinstal apa-apa jadi masih punya SK Telekom coba untuk Youtube oh data kita masukin email kemarin trending didik kempat bagus guys ayarnya bagus ayarnya bagus berikutnya tidak bisa tidak banyak terima kasih itu iya jangan menonton ini bisa Oh jangan lepas baterainya do not remove the battery when you phone is and responsive tab to check how to reset the phone ndak boleh dilepas baterainya kalau HPnya ndak responsive atau kurang cepat atau lemot cukup di reset saja HPnya ya ok Oh lumayan gambar ya jelas nih speknya kalau tidak salah kemarin RAM nya 2 RAM nya 2 ROM nya 32 2GB RAM nya ROM nya 32 tapi ya lumayan gambarnya sudah UHD untuk layar Sampai untuk tidak usaha membuka mata hati Sampai untuk tidak usaha Oke guys untuk untuk reviewnya mungkin cukup sekian ya karena belum install apa-apa baru apa ya baru kemarin itu dicoba masukin emal untuk buat buka youtube sama aplikasi apa kemarin itu untuk kamera ya review kameranya ini seperti ini seperti ini ini kamera belakang terus kamera depannya mana oh ini ini ya saya menggunakan A51 yang kemarin sudah unboxing ini juga A51 versi Korea tapi produksinya di Vietnam bukan asli made in Korea dibikin Korea enggak Samsung yang di Vietnam oke guys terima kasih kapan-kapan disambung lagi ya untuk review HP yang ada di laci itu oke ini saya matikan lagi saya masukin laci lagi oke matur suhun jangan lupa di subscribe atau komen dan like nya oke guys terima kasih matur kasuhun ini ini HP dari SK telekom oke matur kasuhun eh matur kasuhun serio 73 cus kemarin se matur kasuhun se kemarin se